Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Ali Azhar Uzulfa Saya dari kelas Biologi C semester 4 Di sini saya akan melakukan acara Faktikum pertama dari Mata Kuliah Zoologi Vertebrata Yang berjudul Vistif Alat dan bahan yang harus disiapkan Yaitu tisu, glove, benang kasur Gunting, nampan Millimeter blok Kemudian cutter, jarum pentul Alat tulis, ikan lele Dan juga ikan mas Bentuk tubuh ikan lele Yaitu omwili form Kemudian tipe mulutnya Subterminal dan mempunyai barbel Sedangkan tipe ekornya Yaitu membulat Bentuk tubuh ikan mas Yaitu berbentuk pipih Kemudian tipe mulutnya Yaitu terminal Tipe sisiknya Yaitu sikloid Dan tipe ekornya Yaitu homo sersa Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya yaitu Morphometric ikan Nah ada beberapa istilah Yang akan digunakan Seperti TL, SL, FL Dan yang lainnya Untuk lebih jelasnya Nanti bisa dilihat Di deskripsi box ya Terima kasih telah menonton! 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 Sistem respirasi pada ikan mas Terjadi pada insang Nah insang pada ikan mas Itu terdiri dari 4 pasang Berhubung pada saat pembedahan Tidak teramati Maka bisa dilihat pada gambar berikut Nah insang pada ikan mas Mempunyai fungsi Sebagai tempat terjadinya pernafasan Sistem digesti pada ikan mas Sistem digesti pada ikan mas Yang pertama adalah rongga mulut Nah di rongga mulut ini Makanan-makanan akan masuk Kemudian dari mulut Makanan akan masuk ke esofagus Yang berbentuknya seperti pipa Kemudian Akan diteruskan ke lambung Di lambung terjadi pencernaan kimia Fungsi dari lambung itu ada 3 Yang pertama untuk menemukan makanan Dalam jumlah yang besar Untuk mengaduk makanan dengan geta lambung Dan yang ketiga untuk pengosongan lambung Yang kemudian akan diteruskan ke usus Nah selanjutnya adalah organ usus Usus merupakan tempat penyerapan utama Dari makanan yang telah diolah di lambung Dan juga penyerapan sari makanan Yang dibutuhkan oleh tubuh Selanjutnya adalah organ anus Sisa-sisa dari makanan Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Kemudian akan dikeluarkan melalui anus Sistem sirkulasi pada ikan mas Terjadi pada organ jantung Nah organ jantung pada ikan mas Terdiri dari dua Ada organ jantung yang gelap Dan juga ada organ jantung yang terang Nah organ jantung yang berwarna gelap ini Disebut juga dengan atrium Fungsi dari atrium adalah Mengantarkan darah menuju ventricle Nah selanjutnya ada organ jantung Yang berwarna terang Disebut juga dengan ventricle Fungsinya yaitu menerima darah dari atrium Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada ikan mas Nah sistem ekskresi pada ikan mas ini Terdiri dari tiga Yang pertama adalah kulit Kulit merupakan bagian terluar dari ikan Nah selanjutnya ada hati Dan yang terakhir ada ginjal Selanjutnya yaitu sistem reproduksi ikan mas Nah berhubung yang saya amati adalah ikan mas jantan Maka sistem reproduksinya itu ada tiga Yang pertama adalah testis Fast difference Dan ada saluran origenita Terima kasih telah menonton Sistem reproduksi pada ikan lele Karena yang diamati adalah ikan lele jantan Maka sistem reproduksinya adalah memiliki testis